Selamat datang di WM Channel Sebelum mulai, mohon kerjasamanya untuk klik like dan juga di subscribe ya Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat database di aplikasi ISPT PPH Pasal 23 Di sini saya sudah siapkan aplikasi ISPT PPH Pasal 23 dengan tampilan seperti ini Nah di sini kita coba klik connect to DB dulu Dan di sini ada beberapa DB yang sudah tampil Jika di klik OK maka akan terjadi error karena DB tersebut bukan merupakan DB PPH Pasal 23 Ini juga sama Nah selanjutnya kita kembali ke folder di mana tempat menginstall aplikasinya Lalu kita klik nanti database Nah di sini merupakan database kosong Lalu kita copy dan juga paste di sini Nah data yang copy itu kita rename Dengan nama wajib pajak Sesuai dengan kebutuhan kita Nah di sini kita misalkan namanya DB PPH Pasal 23 PT ABCD Lalu selanjutnya kita ke menu control panel Setelah itu kita cari menu administrative tools Nah lalu kita pilih odbc 32 bit Ini sesuai dengan spesifikasi laptop yang ada di punya teman-teman Ini kita klik add lalu klik mdb Nah di sini kita kasih namanya Misalkan pph 23 PT ABCD Description nya juga sama Lalu kita cari file DB nya Bukan ini yang Ini dia Lalu di klik ok Oke Lalu kita kembali ke aplikasi ISPT nya Karena belum terlihat terbaca Kita connect DB lagi Dan di sini sudah terbaca Nah ini merupakan tampilan database kosong Dimana kita harus meng-input NPWP terlebih dahulu Oke sekian tips kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih